Kita ke kabar lainnya, Pemirsa Komite Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU membentuk tim gabungan untuk mengawasi pengusutan transaksi janggal Rp349 triliun. Menko Poluka Mahfud MD kembali bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK membahas perkembangan terbaru pengusutan transaksi janggal Rp349 triliun. Mahfud MD menyatakan tidak ada perbedaan data antara Menko Polukam dan Menteri Keuangan. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023, karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya. Nah, itu nilai yang mutlak, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Komite TPPU juga akan membentuk tim gabungan untuk mengawasi pengusutan transaksi janggal Rp349 triliun dengan membangun kasus dari awal. Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Beadan Cukai, Bares Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopol Hukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari Rp189 triliun. Menkopol Hukam menegaskan, Komite TPPU dan tim gabungan akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Jakarta, Leo Chandra, Dhani, TV One mengabarkan. Kami tidak mendapatkan seperti itu, tapi ini menjadi evaluasi kita bersama. Terima kasih telah menonton!